Oh kelihatan ada obor bang, jadi modelnya Pak Seban tuh kayak pura bang, ada obor, disini 1, 2, 3, 4, 5, 6, pokoknya 3 berjajar, nah di depan situ ada yang kayak lagi ritual, jadi ini Pak Seban Agung modelnya gini bang, ini dibawahnya kayak ada tempat buat ibadah gitu, nah disitu ada 2 orang, dibawahnya 1 orang. Jadi kata dia cerita tuh 3 kali, dia nikah, punya anak, meninggal, jadi yang nyisa anaknya doang bang, meninggalnya setiap ngelahirin, setiap ngelahirin, dia nikah udah 2 kali bang, nah anaknya ini meninggal, pasti 1 bulan setelah ibunya meninggal. Pas dipotong, gak tau potong pake syariat apa enggak, trek, langsung diminum lah, nah gak lama diminum, ada suara hentakan kenceng bang bang. Tua! Tua! Terima kasih telah menonton 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 Sudah menonton Terima kasih telah menonton Akhirnya Terima kasih telah menonton Tentu Terima kasih telah menonton Tentu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tentu Tentu Terima kasih telah menonton 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 itu gak serak aja gitu bang kalau belum selesai disini mau cabut tuh gak serak gitu balik lagi bang ke Malang sebenarnya sih Paran gak berniat untuk ngebohongin mas Rohmat, Gus, kalau Paran ketinggalan kereta itu karena satu Paran pikir, kalau Paran ketinggalan nanti dijemput lagi takut ngerepotin terus kedua juga gak enak lah bang makanya ketinggalan udah biarin aja lah udah jalan tuh cuman gak dapet bangku bang lumayan diri, karyl berat diri di kereta, udah aja di pinggiran ini pinggiran pintu tuh karyl parantara udah duduk aja cuman setiap stasiun berhenti ada yang mau masuk diri lagi resiko lah bang sampai lah di Malang bang sampai di Malang langsung sewa motor, sewa motor COD bisa sewa motor COD ditanya tuh kan detail mau kemana saya bilang mau ke gunung 2 hari gini-gini estimasi paling lambat 2 hari 3 hari lah kalau misalnya Paran kan ambil 2 hari, kalau memang telat nanti saya bayar lagi pak saya gak kemana-mana kok disini juga saya ada saudara lah Paran bilang gitu udah nah dari stasiun itu sore bang jam 3an tuh bang cuman pede gak pede bang pasti kena trek malam nih Paran bilang ah gimana ya udah nyampe sini tanggung kalau balik ke rumah Gus gak enak takutnya pikiran Gus udah diantar ke Surabaya balik lagi ke Malang udah gitu pikiran Mas Romat juga nanti gimana udahlah cuek angkat bang cabut dari stasiun Malang Kota sampai batu tuh sekitar 1 jam paling cepet lah bang ya lambat-lambatnya macet bisa 1 jam lebih nah sampe lah bang disana tuh ada sekitar jam limaan lah setengah limaan tapi kan karena motor metik gak boleh bang sampai basecamp jadi sebelum ke basecamp tuh kita parkir motor dulu parkir motor nah nanti kita ngojek lagi ke basecampnya ke atas ya yaudahlah kata Paran gak apa-apa naiklah tuh bang ke atas nah ke atas Paran pikir wah nih diizinin gak ya masalahnya udah sore nih kata Paran gitu yaudah Paran duduk lu tuh dijadikan basecamp sampingnya ada warung itu bang duduk dulu nah gak lama ada orang kesono wah Regis nih Paran bilang bisa kali nih yaudah Paran liatin paranya Mas Regis Regis iya mau naik kapan sekarang udah Paran pepet Regis iya sendiri cuman Paran ngali bi nanti bareng kok sama rombongan itu udah selesai Regis itu jam lima lewatan tuh bang bekal Paran mesen nasi nasi pecel buat bekal di jalan udah gas jalan jalan udah bang look good look sendiri posisinya udah mau gelap bang udah mau gelap dan itu sebenernya fotonya masih ada bang foto waktu apa naik disitu tapi kan kemarin ada musibah kan tahun baru handphone Paran hilang data semua iya bener nah itu dari situ belum ngerasain Paran gak ngerasain janggal gimana bang orang bener-bener niat oh mau refreshing nih udah jalan kayak gini sih mikirnya kadang kalo di trip Paran juga kan suka gak jalan bareng atau gimana ya karena memang mungkin dari dulu basicnya solo kan bang jadi kalo rame-rame tuh kalo gak nyambung agak gimana gitu kurang kurang enak naik nah nyampe lah bang di pos 1 bang ya emang jalurnya itu banyak cabang lah bang karena jalur trail motor juga kan nyampe pos 1 itu sekitar badan mahriban bang pokoknya estimasi itu kan sebelumnya Paran pernah naik ke situ juga kan estimasi Paran tuh ya paling lambat 7 jam udah sampe lah 7 jam 8 jam udah sampe di Sabana naik lah tuh bang lanjut sampe di pos 2 nah pos 2 udah gelap tuh bang kadang dan itu selama perjalanan dari pos 1 ke pos 2 it's okay Paran biasa aja gak ngalamin kayak ngeliat apa enggak bener-bener kayak udah sih asik aja gitu jalan sendiri cuman memang pada saat itu satu Paran gak ngonten ngontennya di Agung doang file HP Paran gak muat gak muat buat gak bikin konten yaudah lah yang penting ada file nih Agung buat di up kan karena editnya belum apanya belum masih di luar kota nah posisi headlamp tuh dari 2 mau lanjut ke 3 nah ini track terpanjangnya bang ya bisa dibilang miniatur Argo Pro nya lah dari 2 ke 3 tuh Paran jalan sekitar jam setengah 8 bang setengah 8 jalan estimasi Paran pokoknya sejam setengah lah atau 2 jam paling lambat harus sampe pos 3 kan nah disini udah feeling nih bang karena waktu sebelumnya Paran kesitu ada orang Lamongan orang Jombang itu ada beberapa kendala bang kakinya ada yang sakit gak bisa jalan sakit lah intinya Paran pegang Paran olesin minyak urutin bisa jalan lagi nah ini Paran nunggu dulu ini kok rombongan yang di bawah lama ya Paran bilang gak naik-naik bukannya takut bang maksud Paran ada barengan lah gitu ini kan masalahnya hutan lumut bang wah pede gak ya pede gak ya tanggung banget nih kata Paran tanggung banget kalau misalnya kayak di sini soalnya estimasi Paran itu 3 harian kan bang tanggung banget ngekem di sini yaudahlah cabut jalan nih bang lanjut pelan-pelan nah kan tracknya lurus bang lurus kanan-kiranya memang hutan ya gimana sih hutan lumut bang nah tapi apa namanya untuk kerimbunan itu lumayan bang jadi Paran jalan pun sama daun gitu kan dan itu jalur cuma setapak bang tapi pandangan Paran 200-300 meter ke depan itu ada headlamp bang ada cahaya headlamp Paran kejar dong wah orang nih jalan terus tuh Paran makin Paran nyamperin makin ngilang bang makin ngilang sampai di pertengahan itu sekitar jam 8 lewat 15-an mungkin bang nah jadi di tempat dulu apa Paran pernah istirahat nah disitu lagi bang itu disebelah kiri pohon gede sebelah sininya pohon-pohon kecil gitu bang kayak keliatannya kayak rawa gitu nah disini kayak ada bangku bekas buat duduk itu bang bangku potongan kayu sih nah ada dua orang bang disitu Paran tanya dong mas dari mana mas tapi gak ngejawab bang mas dari mana mas sampai tiga kali mas dari mana gak ngejawab cuma ngeliatnya gini aja bang Paran pikir wah mungkin di daerah Jawa Timur ada beberapa orang yang lagi tirakat nih yang gak mau ngomong udahlah cuek yaudahlah Paran lanjut jalan nah lanjut jalan itu bener-bener belum ngerasain hal-hal aneh apa gimana gitu bang yaudah pede aja jalan malah pas jalan tuh ngedenger suara ada yang ketawa bang kiki-kiki gitu kan terus jatah Paran gini eh ada temen nih ayolah maksudnya Paran anjak bareng nih ayolah gitu karena posisi sendiri juga kan yaudah jalan lah sekitar jalan 15 menit dari situ headlamp redup bang wah kacau nih Paran liat handphone sisa 20% cek-cek dulu powerbank Paran kebawa apa gak aman powerbank ada yaudah cas jadi headlamp tuh mati keadaan dan posisinya itu pake tas Paran tuh yang selempang parantaro HP jadi headlamp dari situ doang udah bang jalan begini aja yaudah udah jalan begini aja pede maksudnya gak mikirin aneh-aneh kan niat yaudah gue cuman pengen kesini kok silaturame nah begitu jalan dari samping nih ada suara kersek-kersek bang serrrk pikiran Paran bukan hal gaib atau apa bukan yang sosok-sosok aneh hewan bang Paran diem dulu masalahnya kalo kita diem hewan-hewan itu gerak kan keliatan tuh bang terrrk kalo kita jalan dia jalan tapi enggak bang Paran diem dia diem Paran gerak dia gerak terrrk nah udah dari situ baru tuh bang abis dari situ Paran ngomong dalam hati saya gak mau mengganggu tempat kalian saya gak mau ngerusak tempat kalian saya juga gak berniat mengotori tempat kalian saya bilang gitu saya kesini mau silaturame saya mau soan saya mau main sekalian saya mau tau betul sejarahnya disini apa karena kemarin saya gak kesampean butak langsung ke Kawi saya cuman sampe butak doang dan dari Kawi juga belum kesampean nembusin butak ini saya mau nembusin saya bilang gitu terus gak lama Paran jalan lagi udah gak ada tuh bang suaranya tapi begitu jalan 10 menit kemudian itu udah agak berat bang badan Paran agak berat Paran inget lah bang kalau misalnya badan tiba-tiba badan Paran tiba-tiba berat berarti ada yang mau jahilin Paran tapi dihalangin yang Paran tau intinya gitu ya udahlah jalan ah udahlah pede aja udah tuh Paran nyemprotin minyak wangi Paran biasa tek-tek bagi jalan lagi nah jalan lagi di depan udah keliatan headlem-headlem lagi nih bang tapi gak tau percis nih orang apa bukan karena kan rapat banget bang ah elah kata Paran ini orang apa bukan sih udahlah bismillah jalan jalan lagi bang pas jalan beberapa menit kemudian dari belakang tuh kayak ada suara mas 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 Paran nengok kan ke belakang penerangan kan kurang bang HP cuman semana sih tapi dari jauh tuh keliatan bebayang bang nah kata Paran dia kan suaranya kayak mas mas kayak orang minta tolong gitu bang ya manggil lah ya manggil gitu gimana sih kalau manggilnya orang panik bang nah posisi disitu Paran gak ambil pikir panjang Paran lepas keril lari samperin bang nyamperin ke arah sana begitu Paran lari nyamperin ke sana gak ada siapa-siapa bang gak ada siapa-siapa akhirnya wah bahaya nih masalahnya udah beberapa kali posisi sendiri terus gak mau mikir yang aneh-aneh pokoknya pikiran Paran harus positif 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 jangan sampai negatif udah balik badan lagi ngangkat keril pas ngangkat keril dan itu selama dari bawah sampe atas Paran minumnya dikit banget bang masih ada sisa air Paran banjur tuh air yang akuas kecil segini itu cuma setengah doang bang nah setengah lagi Paran siramin ke muka di pertengahan Paran baru inget bang tadi Paran belum selat maghrib ya akhirnya mau gak mau Paran langsung kodo maghrib ke Isa selepas dari situ langsung jalan lagi jalan lagi sampai lah bang di pos tiga sampai di pos tiga tuh malam bang sekitar jam sembilan lewat lah udah diem tuh pos tiga ngapain ya gabut ya ketemaran kadang kan kalau sama anjin bisa ngecengin anjin apa gimana ngerokok udah tuh bang ngerokok nah terus kuping kanan Paran dengung bang tung Paran salawat assalamuala karena kan yang Paran tau antara ada yang lagi ngebut nama Paran lah dimana gitu nah gak lama ada rombongan bang turun tapi rombongan turun tiga cewek dua cowok mas turun udah malem mas gak dijawab sama sekali bang gak dijawab langsung berkberkberk cepet maksudnya untuk istirahat pun gak ketaparan ah udahlah bodo amat cuek cuek ngerokok lanjut tuh bang disitu ngerokok nah pikiran Paran mulai kemana-mana nih bang nah disitulah baru timbul apa namanya rasa penasaran Paran bang rasa penasaran tentang gunung Kawi jadi kayak katanya kan di Kawi banyak pesugihan nah tapi waktu itu Paran naik ke Kawi lewat keraton itu kan langsung nembusnya puncak batu tulis bang buat ke Paseban Agung tuh agak jauh bang dari puncak batu tulis harus turun dulu Sabana I Sabana II baru ke Paseban Agung baru ke Puncak Butak nah Paran penasaran bang itu tuh di pemikiran sambil ngerokok pengen gitu tau emang kalau orang pesugihan ritualnya kayak gimana udah lah bang saking penasaran udah lah buru-buru nih ke atas dari pos tiga sampai ke Sabana normalnya kan sekitar dua jamannya bang Paran alhamdulillah gak nyampe bang sejam tuh sejam lah udah sampe jadi dia jalurnya melipir bukitan gini bang ini melipir gini ini kan punggungan nih dia melipir lewat pinggir jalannya setapak doang bang udah akhirnya sampai di Sabana Paran sengaja ngambil ke Sabana paling ujung itu pas nyampe sana nyampe di Sabana kabut bang kayak kabut surken tapi beda surken kan ya elah maksudnya gak nyombongin ya dinginnya ya bagaimana sih bang ini dinginnya bener-bener lebih dingin dari lau bang lebih dingin dari lau nah lau kan dingin tuh cuman gak terlalu nyakitin kan ini bener-bener Paran kan langsung ke tulang gitu iya langsung ke tulang kan pake inian bang apa base layer ya pake base layer nah itu biasanya pake base layer kadang kalo bang-bang-bang aja kan dingin masih bisa ketahan kan bang oh ini kerasa bang Paran tuh jalan sampai begitu bang wah ini gak beres nih pokoknya pikiran Paran Paran pasang tenda tidur udah pikiran Paran kesitu tuh gak beres nih sampe mau nyalain rokok aja gak bisa bang itu tenda juga ada sedikit bang gak banyak ada beberapa tenda dong Paran lewatin sebelah kanan tuh mata air nah Paran mau ke arah lurus ambil bukit sebelah kiri nah disitu ada lapak kosong masang tenda langsung buru-buru pasang dokter pasang masuk tenda nah pas masuk tenda Paran liat mau ngambil air bang mau masak nih ambil air lah pake senda pas jalan ke arah mata air ada anjing bang anjing putih di depan mata air itu kata Paran oh ini mungkin anjing yang dari Gunung Kawi karena di Gunung Kawi banyak anjing yang dibawa udahlah biasa ngambil air sampingan bang cuman Paran ngeliatin takutnya dia ngeletak kan ngeletak Paran kan najis kan bang nah pas Paran balik badan dia ngegonggongin bang ngegonggongin Paran terus balik badan dia ngikutin ini anjing ngegonggongin terus kukuk 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 kata Paran ini ada apaan ya shh shh Paran udah usir kan shh shh nah terus Paran pikir emang dikata kucing kali ya shh shh dia pergi akhirnya kagak bang kagak pergi masih ngegonggongin kukuk 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 udahlah cuek masuk tenda masak Paran bawa beras segelas doang bang sisaan itu juga sama sebelum berangkat tuh belanja nugget udah cuman itu doang logistik Paran bang sama mie sama kopi good day coklat kesukaan Paran pasti good day coklat pokoknya bikin kopi terus tiba-tiba cerah bang cerah tadi kan baru dateng kabut ceng nih cerah sebatang abis kabut lagi bang kabut lagi kata Paran wah inget apa namanya kebiasaan di Jawa Barat kan kalau Jawa Barat Jawa Tengah kalau cuaca kayak gini ya Paran baca amalan sesuatu Paran baca Alhamdulillah bang kebuka gak kabut dah tuh oh bintang kelihatan bang nah dari bawah ini sampai Paran karena jarak mau ke puncaknya gak jauh kan bang itu bendera di butaknya kayak kelihatan bang brrrr benderanya merah putihnya oh saking terangnya itu bang bintang bulan terangnya tuh wih cabut karang mantep nih ya kata Paran pengen tau gitu keadaan malam di puncak makan dulu lah isi tenaga kata Paran belum makan kan tuh Paran dari pagi bang di rumah mas Romat doang kelar makan udah bawa air day pack jalan deh bang ke atas jalannya kayak gak punya dosa bang jalan sampai ngeliat wah puncak nih puncak kata Paran nah Paran udah mikir di puncak kan ada ini kan puncak butak bang nah sampingnya tuh ada petilasan Soekarno bang petilasan Soekarno pikir Paran wah sekalian jarah kesana nih maksudnya ya napaktilas lah bekas sejarah beliau jalan nah estimasi itu sebenernya sekitar 45 menit lah bang ke puncak tapi Paran karena sendiri tau porsi kan 20 menit sampe bang ada satu tenda doang bang di puncak tapi Paranegor gak udah pada tidur posisinya malam itu bang jam setengah dua belasan bang setengah dua belasan malam habis itu habis itu langsung jarah dulu kan ke petilasan Soekarno gak lama baca kelar beres langsung tuh di depan puncak ngerokok ngerokok eh turun lagi gabut banget kata Paran ya maksudnya gak ngeremehin badan gitu gabut banget wah Pak Seban Agung nah itu terlintas bang tiba-tiba Pak Seban Agung wah tembusin ke sana kali ini ya posisinya malam nih kata Paran nah itu posisinya ternyata bang pas banget hari Jumat pas banget itu hari Jumat berarti malam malam Sabtu wah Jumat apa nih karena kan yang Paran tau untuk ritual-ritual kayak gitu ada hari-hari terdentu bang kayak Rabu Pon Lagi gitu ya Kamis Lagi sama Jumat Keliwon kan nah Paran saat itu gak tau bang itu malam di Jumatnya Jumat hari apanya gak tau akhirnya udahlah pede aja ke sana niat saya udah mati para niatin dulu niat gak mau menangtang niat gak mau ngerusak gak mau sok jago sok apapun cuman pengen tau bener apa enggak sih gitu karena kalo di weekend kan katanya jarang bang biasanya di hari-hari tertentu gitu Puncak Butak ini Petilasan Soekarno sebelah sini nah kita kalo mau ke Parseban Agung itu lurus bang lurus jadi posisinya kita gini nih dari bawah nih dari arah Panderman naik kesini puncak nah disini Petilasan Soekarno sebelah sininya Tugu nah kita lurus nah lurus tuh bang Bismillah dah nih pede nah sekitar jalan 10 menitan turun tuh bang ketemu goa bang jadi goa kayak ya cukup 2-3 orang bang tapi banyak vandalisme bang coretan-coretan coretan-coretan oh kata Paran oh gila nih vandalisme gak ngargain sejarah nih kata Paran gitu yaudahlah akhirnya kesitu gak lama gak ngerasa gimana-gimana tapi disitu ada sesajen sesajen tapi ini modelnya bukan sesajen bang cawosan cawosan itu apa tuh cawosan itu kayak untuk menjamu tamu atau siapa lah gitu bang oh makanan itu yang buat tidangan iya makanan yang buat tidangan Paran nyebutnya cawosan bang cawosan oh iya itu ayam lah modelnya gitu terus ada kelapa hijau bukan seperti sesajen biasanya kata Paran ini kok cawosan ya Paran sempet mikir tuh bang masalahnya cawosan ini belum lama bang baru baru soalnya kalau misalnya makanan dalam jangka tempo satu atau dua hari secara inian dia gak langsung membusuk bang kayak model ayam atau ini pasti itu berkerak dulu nah ini tuh berkeraknya belum terlalu bang bumbunya juga gimana sih bang bumbunya kering tapi gak gak yang kan kalau kering asat ya ini kering aja bang bumbunya wah belum lama nih Paran kira wah feeling Paran ke pas Banagung semakin kenceng bang dari situ bentar deh nyebat dulu nyebat mikirin keadaan nih bang depan pikiran Paran gini bang masalahnya kalau misalnya ngeganggu ritual pesugian taruhannya nyawa nih Paran bilang gitu kalau Paran gak kuat atau gimana Paran yang kena nih ah udahlah bismillah aja bismillah niat Paran cuman pengen tau kan awalnya niatnya cuman pengen tau bang udah jalan lah sambil nyebat filter jalan terus sekitar 30 menitan lah nyampe lah bang di pas Banagung sebelum pas Banagung tuh di atas keliatan kan bang nah pas Banagung udah keliatan nih bang sama Paran itu kan posisi penerangan Paran cuman handphone adle mati ini dengan gimana caranya dengan baterai sisa 12% Paran harus bisa balik lagi bang tanpa penerangan 12% akhirnya Paran paksa uh keliatan ada obor bang jadi modelnya pas Ban tuh kayak pura bang ada obor disini 1 2 3 4 5 6 pokoknya 3 berjajar nah di depan situ ada yang kayak lagi ritual jadi ini pas Banagung modelnya gini bang ini dibawahnya kayak ada tempat buat ibadah gitu nah disitu ada 2 orang dibawahnya 1 orang Paran mantau nih wah gak beres nih apa modal utama Paran penerangan bulan walaupun disitu gak terlalu keliatan tembus ya gak terlalu tembus karena memang posinya di tengah-tengah banget itu Paran melipir ke kiri kesek-kesek bunyi kan bang cuman dia mungkin lagi tirakat atau gimana akhirnya gak ini bang gak apa gak gubris gak gubris nah dari situ Paran ke pinggiran nah Paran langsung nembusin lewat bawahnya bang langsung di pintu pintu yang sebelah sana begitu masuk obornya mati bang lampu obornya itu apa obornya itu mati nengok tiga-tiga ke Paran bang paran disitu alibi kan assalamualaikum maaf mas ganggu saya mau ziara alasan Paran tuh saya mau ziara terus dia ngomong tuh ya gak apa-apa tapi lugotnya Paran tau bukan orang Jawa Paran tanya mas mohon maaf dari mana Jawa Barat dari Garut udah gitu leles oh Paran tau wah orang leles orang satu wilayah lelesnya dimana dikasih tau lah sama dia gini kesini sama siapa ini sama diantar sama temen mau ngapain mas Paran nanya gitu nah yang satu itu pake pakaian hitam terus pake apa sih bang yang bukan belangkon itu bang yang kayak iket doang ya iya kayak segitiga iya segitiga ngomong pake bahasa Jawa cuman Paran gak terlalu nangkep cepet banget kan ngomongnya terus saya Paran tanya bisa bahasa Jawa gak kan bisa tadi ngomong apa ngapain kesini jangan diganggu katanya gitu nah udahlah kiranya Paran disitu didiemin tuh bang jadi selama Paran diem disitu mereka tuh gak ngelakuin apa-apa lagi bang udah biasa kayak ngopi ngobrol gitu gak gak bagaimana-gimana yaudah Paran kan alibi bang ini kalo gue diem ikut ngobrol yang ada dia tau nih kata Paran itu yang ada dia tau nih yaudahlah udah akhirnya disitu Paran cuman tahlil doang bang tahlil sampe disitu Paran bingung tahlil siapa yang mau gue tahlilin itu karena karena rasa khawatir Paran ya bang maksudnya sikap apa sih bisa dibilang gimana sih bang kita kayak iya ini ya apa gimana sih ya pokoknya sikap kayak gitu kan sikap ya iya bingung bingung karena bingung juga wah udah Paran tahlilin tahlil sampe mikir ya Allah tahlil buat siapa kata Paran gitu kan nih Paran aja sejarahnya tempat apanya gak tau kan udah selepas dari situ Paran nengok ke atas nah di atas ada orang pake-pakean hijau lah bang udah tanda nih bang berarti udah gak beres soalnya kalo beliau nongol pasti udah gak beres udah pakean hijau ngeliatin Paran Paran ngasih kode juga oke balik lagi Paran keluar terus disitu Paran kan bawa dupa juga bang cuman yang rasa garuh Paran taro disitu nah terus Paran ngomong ya Allah ini tempat bersejarah kalo memang ini penuh sejarah tolong dijaga peninggalan leluhur kami peninggalan adat istiadat yang ada di Nusantara ini tolong jangan dirusak sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab Paran taro balik lagi bang nah si itu yang pake pakean hitam itu masih gak terlalu tua sih bang cuman memang mukanya agak bewok rambutnya juga gak tau botak apa gimana pokoknya itu tuh gak keliatan lah bang kalo kayak gini kan keliatan Paran mau keluar disambit bang sama dia tuk aja disambit terus ngomong apa namanya bahasa Jawa lagi kamu suruh pulang ya ntar pulang kata Paran udah Paran keluar lagi nah pura-pura kan dia gak tau kan kalo Paran dari butak akhirnya Paran turun bang ke bawah trek jarak sekitar 20 meter diem tuh di pohon nah dia ngelanjutin ternyata ritualnya bang udah Paran desek-desek gimana caranya Paran mau liat apa yang dia lakuin nah akhirnya melipir-melipir melipir dapet ke pinggiran bang ke pinggiran udah Paran diem aja ngintip enggak ngeliatin itu bener-bener fokus bang nah obor kan udah nyalin lagi tuh bang itu gak lama angin kenceng banget bang angin kenceng banget nah Paran ngeliat pake mata kepala Paran sendiri bang itu orang yang disitu motong ayam motong ayam darahnya diminum bang itu kan dari dari pinggiran ini kan keliatan bang karena kan cahaya dari dia obor pas dipotong gak tau motong pake syariat apa enggak trek langsung diminum nah gak lama diminum ada suara hentakan kenceng banget bang kayak apa sih kejatuhan apa gitu tuh Paran deg-degan bang asli disitu kenceng banget tuh nah gak tau kenapa Paran pengen sampai ngeliat sampai selesai bang Paran begini Paran nengok lagi masih ada bang masih ngelanjutin ritual nah disitu yang bikin Paran kaget begitu Paran takutnya Paran ikut sesat kan Paran usap mata itu Paran ngeliat boneka banyak banget bang di sekeliling itu padahal awal tuh gak ada di sekeliling paseban itu itu boneka banyak banget sampai Paran balik lagi gak tau yang Paran rasain disitu tiba-tiba kabutnya itu warna merah bang merahnya tuh kayak merah ke gelap-gelapan gitu dan itu Paran gak tau mata Paran halusinasi atau gimana tapi yang Paran liat itu banyak ini bang apa sih boneka-boneka pada nempel bang di setiap pinggiran itu sama di pohon-pohon bang oh di pohon-pohon gitu ya di pohon-pohon bang di dahan-dahannya di dahan-dahannya sampai Paran balik lagi mas Tepajim ini halusinasi bukan ya mas Tepajim mas Tepajim istipar tuh bang nah gak lama Paran balik badan kaget bang nah kaget langsung kepukul perutnya bang nah disitulah terjadinya apa yang bisa dibilang dia gak terima sama Paran karena Paran duluan bang pas Paran balik badan gimana sih bang kayak Bang Umang lagi lagi bener-bener keadaan fokus terus tiba-tiba di belakang Bang Umang ada Paran kaget kan nah posisinya sama yang bapak-bapak hitam itu yang pake baju hitam itu tadi bang kan kalo Paran refleks tangan Paran gerak bang dhk kesikut sininya dhk mental bang gak tau dia mentalnya itu yang Paran liat sekitar 2 meteran bang jauh padahal Paran refleks kaget Paran gimana sih gitu biasa wah langsung luarin keris bang wah langsung diginiin Paran dan itu Paran ngeliat sendiri bang bukan lagi keris yang dibilang kayak dipencet keluar listrik listrik ya ini bener bang dia begini itu keliatan bang diatas kayak ada cahaya bang diginiin sama dia nah gak lama yang akang-akang yang tadi keluar nah keluar terus ngomong si akang-akang yang tadi namun Aing temandang di luhur si ya eh apa pokoknya artinya tuh kalo gue gak mandang yang di belakang lo terus dipahehan si aku Aing udah dimatiin lo sama gue katanya gitu ngapain si yang ngeganggu-ganggu Aing akhirnya disitu gak tau Paran dalam keadaan sadar atau enggak Paran ngomong musrik si Ateh goblo musrik si Ateh udah terima Aing katanya tempat Aing jadikan kos kie gitu siya ulah nyerahkan Aing gitu kan gak tau Paran ngomong gitu lu jangan mohon-mohonin gue musrik intinya Paran ngasih tau musrik gak lama disambit bang pake keris yang itu Paran disambit tompok begini gak tau kenapa Parhan sih ngerasanya gak kena ya bang kesini nah tapi yang orang akang yang tadi itu bilang katanya gila si Ateh gila katanya jadi dia ngerasanya itu pas ngelempar ke Paran Paran giniin bang padahal Paran ngeles begini dan yang Paran liat tuh karas ini gak kena tapi dia ngeliat Paran buang pake tangan tak gitu nah gak lama itu bener bang baru apa namanya yang sisi negatif yang bener-bener negatif Paran liat itu di belakang pasebannya bang mungkin kayak gondoruo ya bang gede tiga bang itu pohon aja cuma sepinggangnya bang Paran aja ngeliat sampe ke atas astagfirullahaladzim gak lama langsung tuh dalam hati wah Paran punya amalan kan hizip Paran baca hizip terus tuh bang dalam hati baca terus wah badan Paran juga sampe gemeteran tuh bang ngedrag deck gimana sih udah merinding ngedrag deck kan yang orang item tadi tuh kayak kayak gak gimana gitu bang ngeliat ya diem aja diem gak ngoceh gak apa udah Paran masuk lagi nah gak taunya yang orang itu tadi ngomong katanya apa ngerjemahin lah dia ngomong pokoknya Paran ngatanya gak bisa pulang terpercaya Aing kata Paran gitu gak percaya saya dia bilang udah tuh Paran bilang Aing terbutuh kodam-kodam naon Aing terbutuh kata Paran gitu Paran gak butuh kodam-kodam gitu tetep sebaik-baiknya pelindung Allah siangges menduakan Allah siang gitu kata Paran lu udah ngeduain Allah lu gitu oh dia makin gak terima tuh bang itu ya Paran disuruh pergi dari situ nah akhirnya disitu Paran mundur berapa langkah dia teriak bang pake bahasa Sunda artinya tuh kayak kalau ini gagal anak istri gue mati dia ngomong gitu bang anak istri gue mati nah yang gak tau itu dukunnya apa gimana kan ngeginiin Paran bang itu bener-bener kerasa bang ngeginiin tanpa nyentuh bener-bener kerasa bang disini nih diuluat gak bisa sesek sesek tapi Paran kayak ada yang ngedorong gitu bang gimana sih badan kita kayak diteken gini Paran gitu Astagfirullahaladzim istripar tuh bang Astagfirullahaladzim 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 Paran baca izib lagi terus tangan dia begini lagi si Paran diemin tuh bang begini terus tuh bang dia gak tau ngapain kalau Paran kayak lagi nonton bakugan tau gak gitu tapi ini nyata bang kerasa di Parannya nah disitu baru sekali bang bener-bener ngerasain disini tuh kayak diremes-remes bang dada Paran kayak diremes-remes krek-krek gimana sih bang kayak ada benda yang di dalam nah Paran sampe baca amalan aja belum selesai bang itu sakitnya Nauzubillah bang Astagfirullahaladzim sakitnya Nauzubillah gak lama Paran keluar lagi apa namanya Paran keluarin amalan lagi muntah bang Paran dan itu Paran baru pertama kali ngerasain yang namanya bener-bener mungkin dikirim atau gimana itu muntah percikan paku-paku segini bang ada lima biji demi Allah itu sampe Paran pikir dah mati gua kenapa gua kenapa lima bang pas lima tuh akhirnya Paran giniin Paran buang kan udah gak banyak ngomong Paran samperin kalau mau ngadu ilmu ngadu ilmu sekalian Paran bilang gitu nah terus dia ngomong bahasa Indonesia kayak kamu ini siapa kamu ini anak baru kemarin jangan macem-macem saya cuman pengen tau saya gak akan ngeganggu kalau saya udah tau juga saya gak akan gimana-gimana kamu gak ngeganggu yang belakang kamu yang ikut ngapain kamu bawa-bawa kesini Paran bilang saya gak bawa apa-apa saya gak bawa siapa-siapa saya sendiri Paran bilang gitu nah terus dia malah bilang gini yaudah kalau mau ngeliat kamu tunggu disini bener bang Paran disuruh nunggu dia ngelanjutin ngelanjutin itu mah kalau secara logika lu udah berantemin gue tapi masih kayak gini tapi Paran gak bisa untuk emosi saat itu bang nah keadaan tuh bener-bener kabutnya itu yang gak bisa Paran lupa kan bang Umang waktu itu pernah ngerasain kabut salak hitam ini merah bang kabutnya kayak gitu nah saking gak kuatnya tuh Paran udah sahadat mulu hati Paran ngomong lagi bang ini kalau misalnya di biarin Paran juga bodoh orang berbuat kayak gini bukannya diapapain akhirnya diselah dia mau apa namanya mulai ritual lagi nah terus disitu Paran ngeliat ada cewek tiba-tiba bang mukanya sih gak keliatan bang intinya cewek nah Paran kan belum tau nih orang ritualnya tadi pesugihan atau ngapain karena yang Paran alamin tadi kan keluar itu nah dari situ Paran ngeliat cewek Paran mikir lagi janjian nikah sama aja apa logika Paran main tuh janjian nikah sama aja udah akhirnya disitu Paran baca ayat kursi kan megang batu Paran ngeludahin sedikit baca ayat kursi bang Paran lempar ke arah perempuan itu selesai itu Paran lempar push kena bang hilang langsung wah si ininya langsung marah bang sampai disitu Paran lari bang jadi marahnya tuh bener-bener mungkin marah bang dia bangun rambi lagi keris tuh srek udah-udah nunjuk-nunjuk ini bang lari Paran bang lari pokoknya lari gak tau kemana tuh intinya Paran mau lari lari terus bu bang ke arah bawah pikir Paran aduh bahaya nih turun ke bawah sabana 2 mau turun lagi harus ke sabana 1 baru ke puncak batu tulis dulu baru bisa turun ke keraton kawi waduh udah Paran lari terabas adanya posisi gak pake apa-apa sampai ada lah beberapa besot tuh bang break 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 udah gak mikir apa-apa namanya kita takut kan kadang Paran yang ngokok belakang lagi gak ngeliat Paran khawatirnya itu doang bang dia tiba-tiba nyamperin ditusuk keadaan posisi Paran sendiri kalau Paran meninggal gak ada yang tau ntar misalnya meninggal kalau mayat Paran ditemuin kalau enggak kan pikiran Paran disitu doang bang balik lagi lah wah ini gak bisa nih pokoknya Paran harus balik ke sana udah gak mau ikut campur mau ngelewat apa gimana nah gak lama kadang tuh di paseban itu sepi bang sepi gak ada siapa-siapa bahkan obor yang tadi ada disitu aja gak ada bang Paran masuk lagi ke dalam gak ada sampai tadi tuh Paran sempet curiga waktu dia motong itu motong ayam bercakan darahnya itu Paran senterin pakai HP sedikit gak ada bang gak ada sama sekali wah gak ada disitu cuman sisa cawasan yang percis sama yang Paran temuin di gue di atas ada di sebelah kanan cawasannya itu akhirnya Paran keluar lagi pas banget Paran keluar lagi ternyata dia bobor-bobor dari bawah bang ternyata mereka semua nyari Paran Paran pergi ke atas Paran pergi ke atas nah udahlah disitu dibalik paseban itu bang Paran zikir Paran wirid udah pikiran Paran lillahi talal dah gue mati yang penting gue gak mau ngeliat orang kayak gini dalam hati Paran mati-mati sekali Paran zikir Paran sila gak tau tuh bang walau alam ya Paran zikir itu ada salah satu amalan dari kian santang pokoknya amalan dari beliau lah Paran amalin dan memang itu beberapa kali di keadaan-keadaan seperti tertentu Paran amalin bang udah Paran zikir tapi Paran ngerasa badan Paran kayak keluar bang yang Paran rasain badan-baran kayak keluar nah pas keluar itu ngeliat keadaan disitu wah udah muka orang dimana-mana bang palak itu bener-bener palak bang ada di respon bang palak ditancep bener-bener ada di respon udah Paran diam nah ketemu sama orang-orang yang tadi nah tiba-tiba dia bilang wih hebat ya bisa pake kayak gini ya saya juga bisa kata si yang baju hitam ini nah orang yang satu lagi bang yang pake baju abobu itu gak ngomong sama sekali bang dimanjang berdua dimanjang udah yang satu lagi si Akang itu dia masih masih suka nyautin nah dilempar lah bang Paran dilempar pake batu gak tau kenapa nah disitu dalam keadaan sadar gak sadar itu bang ya dalam keadaan sadar gak sadar si dukun ini Paran lempar bang pake tas B nah dia ditangkis cuman tangan dia kayak bekas kebakar gitu bang waulahu alam nih ya bekas kebakar nah Paran samperin lagi dia nyekek Paran bang nyekek Paran rasa bang sakit sini kata Paran astagfirullahaladzim Paran tangkis Paran dorong dadanya bang nah pas Paran dorong dadanya dia mental tuh bang puh sampe mentok ke ininya bang pas sebannya puh pas mental gitu dia bangun lagi bang bangun diri meliatin Paran nah gak lama Paran baca lagi parang lempar tuh bang pake pasir puh nah gak lama apa namanya badan dia kesakitan bang badan dia kesakitan itu Paran ngeliat sekeliling bang dari yang model badan gede tadi ngeliatin semua bang ke arah Paran ngeliatin sambil begini di atas itu dia ngeliatin Paran yang tiga itu ya iya tapi Paran ngeliat ke atas bang ngeliatin begini nah disitu gak tau kenapa ini Paran kayak lagi keadaannya tuh antara bener terjadi atau enggak bang karena posisinya Paran lagi ngewirit kan nah disitu nah yang si hitam apa pake baju hitamnya tadi dicekek bang ya Allah bang cuman segini doang bang gituin diangkat digantung di pohon bang digantung di pohon digituin Paran ngeliat nah yang dua orang ininya lari bang lari langsung lari nah lari gak sengaja nendang kayak kendih gitu bang jatuh Paran samperin tobat siya kata Paran gitu tobat siya balik tuh bang lari dia berdua-dua nah gak lama Paran lanjutin jikir nah disitulah tuh bang nah ketemulah sama satu yang dateng ke Paran apa ya bisa dibilang dibilang nenek bukan dibilang tua enggak paru bayak lah ya paru bayak pake-pake kebaya bang pake kebaya terus penganten gimana sih bang ada ininya apa kembang apa sih yang melatih iya melatih dipake dikalungin terus pake konde gitu kan nyamperin ke Paran terus ngomong jawa tapi disitu seakan-akan Paran ngerti bang padahal Paran gak tau sampai saat ini gak tau yang diomongin itu apa nah intinya dia ngomong tuh pake bahasa jawa kromo injil banget mungkin bang kepala Paran sambil dilus-lus bang nah gak lama Paran balik badan Paran ngeliat yang pake baju hijau itu ngeliat oh udah Paran mermin mata nih bang asap wajib asap wajib nah yang disitu bingungnya bang jaket Paran tau kan yang biru celana semuanya basah basah nah Paran nyariin kan tadi yang baju hitam kan digantung di pohon itu nah pas Paran ngeliat ke arah pohon disitu bang itu sadar gak sadar itu memang ada darah bang di pohonnya itu jadi gimana sih bang kayak bang-bang nyiram dari atas air nah itu itu pun Paran pegang bang ya itu memang bener darah bau tapi Paran ngeliat orangnya gak ada orangnya gak ada nah sampai disitu Paran berpikir lagi kan wah ini orang beneran orang apa bukan masih tanda tanya tuh bang udahlah gak mau pikir panjang akhirnya Paran cabut lagi bang cabut udah balik lagi nah sebelum balik lagi Paran kesitu dulu ke apa Pak Seban lagi Pak Seban nah disitulah baru tuh bang bener-bener Paran apa ya baca-baca buat menghormati wilayah setempat kan ya Rijalul Goefi Hazil makan gitu kan nah habis dari situ balik lagi dah bang udah selesai balik lagi nah nyampe di goa yang tadi bang sebenernya bisa bang dari Pas Seban itu kita turun ke kiri bisa bang nanti tembusannya cuman dari Sabana jadi kalo puncak buta ke kanan nah sebenernya lulus bisa nah disitu nanti kita lebih nemuin beberapa situs bang ada punden gitu terus ada makam juga tapi yang jadi sayangnya makamnya dicorek-corek bang padahal itu makam ada batu nisannya dicorek-corek pandalisme itu kan maksudnya yang Paran gak bisa ngeliat disitu pikir Paran gini turun lewat bawah atau lewat atas udah lewat atas aja balik lagi balik lagi tuh bang nah sampe di batu yang gua kecil tadi caosannya gak ada bang yang kayak ayah iya gak ada gak ada sama sekali masih positive thinking entah orang yang di atasnya ngambil atau memang hewan tapi kalo hewan masa semuanya gak ada yaudah akhirnya dari situ ah udahlah bodo amat naik lagi ke puncak itu udah mau pagi bang udah mulai keliatan akhirnya Paran putusin udahlah gua sunresan aja nih di timur kan jam 5 aja udah mulai keliatan tuh bang iya betul udah tuh ah udahlah tanggung lah sunresan dulu pas banget alhamdulillah bang cerah tuh cerah jadi dengan kejadian semalam tuh seakan-akan Paran kayak keadaan mimpi bang keadaan mimpi nah udah tuh itu yang ganggu pikiran Paran banget bang nganggu pikiran Paran banget dari yang hitam tadi ini siapa udahlah sunresan rokok rokok udah sampe abis stok bang stok abis udah gitu badan kering tapi baju kan pada basah tuh bang gak tau basah kenapa udah setelah sunresan sekitar jam 6 udah turun tuh bang turun ke tenda masak gua balik tidur apa gak ya pikir Paran tuh kalo gua tidur ngerinya ntar apa kemaleman buat cabut keinian susah udahlah gak usah tidur kata Paran tanggung udah tuh bang masak sekitar jam tujuan turun lah Paran bang Paran turun ke base camp nah itu keadaan pagi pun itu di kepala terniang-niang bang posisi belum tidur kan naik kayak gitu uh udah tuh turun Paran udah jadi anak trailer-an aja bang sampe logistik Paran bagi-bagi bang jadi bablasnya gitu ya bablas udah gak mikirin apa-apa yang penting mau pulang cepet sampe gitu ya soalnya perasaan Paran gak enak banget bang gak enak banget udah akhirnya turun terus gak berhenti-berhenti tuh bang sampe di pos 1 pos 1 baru berhenti nah di pos 1 kan ada warung tuh bang ada warung nah si bapak-bapak warungnya ngomong bang kamu dari mana enggak bang gak dari mana-mana pertama ngomongnya pake jawa Paran bilang pak saya gak bisa bahasa jawa katakan kamu dari mana gak dari mana-mana pak dari putra jangan bohong muka kamu keliatan tuh cepet-cepet gitu pulang katanya gitu jangan disini ya pak udah tuh makan gorengan minum es langsung turun lagi bang turun ambil regis semuanya dah hari itu juga langsung ke Malang tuh bang ke stasiun Malang disitu mikir dulu tuh udah keadaan belum tidur nah itu di jalan yang pikiran Paran cuma itu dulu bang keadaan belum tidur nah itu pas banget dapet kereta malam bang itu nyampe stasiun Malang siang sekitar jam satuan pulangin motor kereta tuh ada malam magriban lah magriban itu bang nah pas magriban itu Paran pikir oh gue tidur dulu kali ya tidur dulu nah udah tuh bang Paran ke Masjid Raya Agung dulu Masjid Besar Malang lumayan jauh bang naik beca sana mandi kalian bersih-bersih sholat karena kan sepatu kotor cuman parantarotas jadi pake senda enggak badan doang kan baru sholat sepas sholat balik lagi nah udah tuh bang mau deparan lagi udah pake sarung pake koko bau keril gak keliatan nah nyampe di stasiun Malang lagi wah ngantuk nih tidur aja dulu udah bentar udah tuh yang penting HP aman semua tidur bang udah gak mikirin tempat tempat umum kayak gimana udah tidur di pinggiran stasiun Malang Kota baru tuh yang sebelah sana nanya ke arah loket udah aja begini tidur nah pas tidur baru dimimpiin tuh bang dimimpiin sama yang baju hitam tadi ngomong katanya kamu mau pergi kemanapun kamu hati-hati kamu mau pergi kemanapun kamu bakal celaka parant bilang gini balikin dimimpi tuh parant balikin kamu bukan bukan gusti Allah yang punya kandak seseorang hidup dan matinya apa manusia itu ditentuin sama gusti Allah nah gak kerasa bangun bang bangun di samping parant ada orang nah itu dalam keadaan bangun tidur kita ngelindur kan tau kan bang tidur gak lama bang 2 jam 3 jam gak nyampelah 3 jam 2 jam lebih dalam posisi 2 hari yang gak tidur kan keadaan seperti itu parant bangun di samping gak tau kenapa itu orang yang disana bang yang dikawi ternyata iya ternyata dia naik kereta yang sama sama parant dia mau pulang ke Garut tapi ke Bandung dulu yang parant naikin kan ini kalau kereta dari Malang ini kan bang yang ke arah Jogja itu jarang bang karena biasanya yang ke arah dari Malang ini yang ke ngambilnya ke arah Jakarta itu pasti arahnya lewatnya Solo doang tapi gak sampai Jogja biasanya yang sampai Jogja itu yang arah Purwokerto Bandung Cilacap parantannya mas mas yang semalam dikawi ya kenceng bang orang-orang ke pada nengok gimana sih bang kayak bangun tidur mas bukan yang semalam dikawi kata itunya lah mas siapa ngomong gitu enggak bukan sampai gak tau replik bang parang giniin sampai dipisahin bang di depan itu kan ada tukang warkop ngomong itu bahasa Jawa pokoknya jangan berantem jangan berantem gitu itu kan lucu ya bang orang Jawa marahnya lucu ya bang ocu ocu gitu kan ocu dipisahin enggak 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 ini masalah pribadi parang bilang gitu kang coba jujur kang saya yang semalam disana loh justru saya bertanya-tanya kejadian semalam itu mimpi apa bukan nah dia yang ngebalikin ya kang punten nah akhirnya parang tanya dong asal usulnya dia kenapa dia ngomong katanya terbelit hutang dan yang lainnya parang bilang gak kayak gitu jalannya nah akhirnya parang kan penasaran sama yang orang hitam tadi tuh bang nah parang tanya dong kang semalam dalam keadaan sadar enggak saya setengah sadar kang dapet ilmu ini dari mana saya terus parang tanya lagi itu orang apa bukan bukan kang jadi itu apa namanya ternyata yang hitam tadi yang dibawa sama si akangnya ini nah itu bawaan dari Garut bang bawaan dari Garut makanya si hitam tadi kan bisa ngomong jawa memang tapi ngomong kan kalau enggak mandang yang di belakang katanya gitu kan nah akhirnya parang tanya parang tanya nah ternyata bang dia kesitu untuk yang keempat kali untuk yang keempat kali parang tegusin lagi terus gimana kang itu yang ketiga kali nah katanya yang ketiga kali berhasil bang nah ternyata disitu dia ngelakuin ritual bukan buat pesugihan tapi apa namanya buat ngelepas pesugihan itu bang jadi kata dia cerita tuh tiga kali dia nikah punya anak meninggal jadi yang nyisa anaknya doang bang meninggahnya setiap ngelahirin setiap ngelahirin dia nikah udah dua kali bang nah anaknya ini meninggal pasti satu bulan setelah ibunya meninggal nah akhirnya dia nikah lagi nih sama yang ketiga sekarang dia cerita saya nikah lagi yang ketiga kang nah yang ketiga ini kata dia lagi ngisi bang lagi hamil dia gak mau terulang lagi makanya dia mau lepas ikatan itu parang tanya emang ikatannya gimana kang gak bisa dijelaskan kang nah dia bilang dalam keadaan sadar gak sadar ngelakuin kayak gitu karena waktu itu terbelit utang dan lainnya terus parang balikin kenapa gak di Garut ada lah suatu tempat di Garut gitu kan yang tempat bot kayak gitu nah itu diri itu katanya terberhasil cenah orang ditumah tetiasa gitu gak bakal bisa kalau orang ditumah susah akhirnya dapet rekomendasi katanya dari temannya disini nah yang parang jadikan pertanyaan itu yang dukun yang hitam tadi apa dia bilang nah itu bawaan kang dari Garut bawaan dari Garut apa manusia apa bukan parang bilang gitu kalau misalnya manusia yang parang takutin terjadi pembunuhan kasusnya hal-hal kayak gitu kan bang khawatir kan parang bukan dia bilang bukan oke kalau bilang memang bukan yaudah ini saya pegang tapi akang janji tolong jangan apa namanya kasih ke cerita ke orang lain dia bilang gitu nah sebenarnya dari situ kita sempat tuker nomor bang namanya sebenarnya parang mau ngasih taunya sih agak ragu bang karena orangnya wafat orangnya wafat ini masih banyak masih ada kelanjutannya bang oke nah dari situ ngobrol kan nah pas ngobrol udah ngobrol panjang lebar parang bilang udah jarah sana ke Eyang Wijaya Kusuma di Garut ke Sunan Rohmat Suci parang bilang udah sekarang intinya ihtiar aja apa tobat bener-bener tobat saya juga gak parang bilang saya juga gak bisa ngejamin diterima apa enggaknya masalahnya saya bukan Tuhan gitu kan sekalipun kita berbuat baik kalau kata Allah gak baik ya gak baik udah akhirnya kita naik kereta bareng bang bangkunya itu lima bangku dari parang satu gerbong lima bangku akhirnya kan itu parang mau ke Jogja nah itu dia apa namanya malam tuh dateng pas di kereta tuh malah duduk sampingan karena samping parang kosong kan udah akhirnya kita ngobrol panjang lebar parang cari tau gini-gini nah memang sampai disitu bang parang ditawarin uang bang tawarin uang dia ngebuka tas merah semua bang merah dikaret gitu bang ini uang tutup mulut dia bilang gitu jadi kalau kebongan 10 juta 100 bang banyak di tas dia itu tas dia itu isinya duit semua nah parang tanya ini bisa ngasih uangnya dari mana dia bilang pokoknya bisnis dia lancar terus kadang kalau misalnya dia ngasih tumbalan atau ngasih sesuatu di bawah bantal tuh duit semua bang udah gak kekira dia bilang saya aja sampe bingung duit saya oper kemana-mana gak habis-habis cuman ini saya udah sayang sama keluarga dia bilang udah ini buat akang aja oh gak kang maaf nah udah tuh dari situ akhirnya parang berangkat ke Jogja bang berhenti di Jogja ke tempat temen parang tuh kan jemput sama si burda di tempat temennya nah kita masih whatsappan bang disitu masih whatsappan kayak kang gimana gini-gini nah dia juga minta saran kan gimana ya A gini-gini nah ternyata dari situ dia ngepoin parang bang dia nonton youtube juga oh ternyata si A A nya pernah punya cerita gini-gini kan gitu ya kang ya namanya orang kan ceritanya beda-beda tapi saya ayo nama Abi ngerasakan langsung nah malem itu bang di hari pertama dia sampai dia bilang badannya panas semua bang ah badan Abi panas gimana kumahannya coba masak daun kelor buru-buru masak daun kelor nah dimasak tuh bang daun kelor sama dia dimasak diminumin dibikin sayur agak mendingan parang kan di Jogja itu dua hari ya dua hari bang nah selama dua hari tuh dia sakit bang sakit dan hari ketiga parang itu pulang karena diingetin sama si Gid diingetin sama si Gid bahwasannya loh pulang loh hari apa nih katanya oh iya mau kegede mau kegede bang oh iya mau kegede akhirnya ya iya iya besok besoknya parang langsung mesen tiket tuh hari Jumatnya eh hari Jumat apa hari apa tuh mesen tiket buat pulang nah pas di kereta terakhir dia Vice video call bang mukanya udah pucet banget pucet terus kerongkongannya tuh kering banget begini gak bisa ngomong apa-apa bang nah akhirnya dibantu sama pembantunya pembantunya ngomong dikasih lagi nah pada saat itu juga parang ngeliat mati bang meninggalnya pada saat itu pas video call jadi kayak kayak udah mau nafas terakhir bang nah terus parang bing-bing kan asyadu bing-bing bing-bing teh asyadu asyadu gak bisa udah sama sekali gak bisa bang nah sampai terakhir video callnya dimatiin sama si tetehnya ini nah gak lama nelfon lagi bang jelang 15 menit ternyata istrinya nelfon istrinya nelfon ini si A ini ya iya si Akang cerita intinya suaminya cerita tentang parang katanya ketemu gini-gini dan ternyata istrinya tuh tau bang sebelumnya dia kayak gitu nah dia berubah karena si istrinya nyuruh dan regnepika iraha gitu kan emang gak pengen ke yang lain hidup normal bahagia biarpun sederhana gitu kayaknya dia makannya kesana buat ngelepas katanya gitu nah istrinya bilang begitu napas terakhirnya tuh badannya berasep badannya keluar asep semua nah pas diangkat di belakangnya banyak beli pas jenazahnya diangkat katanya di belakangnya banyak beli nah dari situ akhirnya si istrinya minta ketemu sama parang minta maksudnya takutnya ngaruh ke dia sama ininya parang bilang belum bisa untuk waktu-waktu dekat karena mau naik dulu ke gede akhirnya dari situ pulang turun dari gede ya parang kesana bang parang kesana dan parang kesana ke rumahnya uh bang mewah banget rumahnya bang uh bisa dibilang udah kayak gimana lah gitu nah begitu parang mau masuk baunya tuh udah aneh bang bau menyan dan yang lainnya udahlah dari situ langsung ngobrol langsung sama teh kalau bisa mah ini rumah di invest aja teh invest akhirat kek gitu kan niatnya baik aja udah teh teh mending di rumah sederhana aja parang bawain air tuh kan masih ada sisa air dari salak minumin udah sampe sekarang sebenernya masih komunikasi bang nomor whatsappnya masih ada tapi karena handphone parang itu hilang kan orang nomor bang bang yang lain aja gak pada awalnya gak berser dari situ udah ada bang langsung apa ya orangnya ngerasa aneh atau gimana mungkin kan istrinya parang pribadi itulah pengalaman bener-bener baru ngeliat orang kayak gitu bang waktu kemarin itu pokoknya satu bulan Bali Banyuwangi Malang Surabaya Malang lagi naik Jogja di Jogja eh Semarang Jogja Semarang dari Semarang baru kegede baru endingnya digede endingnya terakhir digede oke ternyata kayak gitu ya nah baru bang itu tadinya kan pengen cerita di kemarin-kemarin bang iya cuman masih panas-panasnya banget bang parang takutnya makanya gak menyebut nama orangnya takutnya pihak keluarganya ada yang nonton atau gimana oke tapi dibalik ini semua jadi pelajaran kan buat teman-teman semua itu kan pesudian kan apa ya sangat ya menyimpang banget lah dari ajaran apalagi terutama teman-teman semua yang beragama muslim islam gitu kan bahwasannya ya yaudahlah hidup kita normal-normal aja gitu kan namanya rezeki jodoh kematian kan sudah ada yang mengatur gitu kan ternyata nih kalau bisa dibilangkan dia udah ngelakuin pesugian ya berarti ya kirian gue itu kan mau ritual iya baru mau ternyata itu mutusin mutusin tersebut karena kenapa karena yang tadi kalau flashback ke belakangnya dia nikah sampai dua kali dua kali pertama anak bininya terus juga yang masih ngandung tuh ya meninggal juga terus juga dia disadarin itu karena yang bini yang barunya iya udahlah hidup termalai ternyata si pelakunya ini yang kena kena imbasnya itu sendiri jadi teman-teman semua jangan sampai dia yang kalau aduh kalau namanya pesugian-pesugian apalagi entah di dimanapun ya kan banyak juga nih kadang sebenarnya tempat itu bukan tempat untuk melakukan ritual ritual kayak gitu ya tapi disalahgunakan iya disalahgunakan misalkan ada makam misalkan ya ada petilasan di satu tempat gelap jauh dari desa ya kan dan itu gak tau itu makam siapa secara gimana wah gue pengen pesugian si tadi dah ya kan itu kan yang menyalahgunakan itu terus juga ada ternyata ada fanalisme-fanalisme di bekas jaman-jaman dulu lah ya kayak contohnya tadi tempat sejarah tempat sejarah goa gitu padahal kan itu kan cagar budaya mungkin ya yang harus kita lesarikan dan itu juga pastinya diatur oleh undang-undang juga kan contohnya misalkan ya Candi Borobudur kan cagar budaya dan sebagainya itu malah dicoret-coret terus juga ada kayak apa petilasan ya petilasan malah dicoret-coret gitu kan jadi teman-teman semua jangan yang usil deh jangan kan nih petilasan banyak kan kalau apalagi kalau ada naik gunung banyak batu-batu gede auto itu tempat-tempat coret-coret coret-coretan misalkan Yonan pernah disini Yonan selalu sayang kemu sayang kemu gitu kan itu kan kan banyak kan biasanya nama orang ya iya nama orang jadi sebenernya dia gak kasih itu tapi kan nanti lo nama lo nih sini kok lo nyoret lo gitu kan mentor tuduhan gitu kan jadi dibalik yang tadi Farhan menceritakan itu banyak banget hikmah yang bisa kita ambil banyak banget pelajaran yang kita bisa petik gitu kan ya untuk apa untuk yaudahlah hidup jangan jangan kayak gitu-gitu banget lah gitu untuk apa kita mengajar duniawi kan kayak gitu kan ya kan banyakan di era-era ya mungkin kita tidak bisa mengatakan sekarang atau mungkin zaman dulu atau mungkin bukan zaman dulu bukan dalam artian enak mau yang gitu ya enggak ya tapi yang gila dengan harta ini kan berbagai melakukan cara untuk supaya gimana caranya nih apa yang dia inginkan itu kecapai dengan secara instan enggak tanpa usaha tanpa usaha kan gue usaha usaha pesugian bukan itu maksudnya Ferguson pokoknya jangan deh temen-temen semua gitu kan pokoknya udahlah hidup yaudah jalanin aja mau pahit asem gurih manis yaudah kita telen aja gitu kan sama juga sebuah kehidupan kan gitu oke Han gue yakin temen-temen semua ini udah paham nih gitu kan dan gue minta pesan dong untuk temen-temen semua supaya jangan sampai udah ngelakuin pesugian-pesugian kayak gini nih Han ini aja sih Bang maksudnya Paran sedikit ngelurusin Bang ya soalnya banyak juga yang nanya atau yang bilang ke Paran wah Paran musrik Paran diarah minta ke makam Paran karena sering diarah suka sama sejarah kan ke tempat ini ke tempat ini sebenernya tuh gini Bang kita diarah ini bukannya kita minta sama makam di ibarat kata yang kita tuju misalnya contoh makam Sunan Gunung Jati nah beliau ini kan Sunan Bang yang dekat sama Allah nah kita ziarah ke tempat beliau bukannya tujuan kita minta sama makam tapi dengan wasilahnya beliau yang dekat dengan Allah semoga hajat kita dikabul tetap mintanya ke Allah tapi wasilahnya beliau contoh kayak Allah ngasih rejeki ke kita gak mungkin kan ngasih uang langsung wasilahnya dengan kita bekerja dengan pekerjaan gitu kan dan buat temen-temen semua juga jangan sampai jarah keluar kota jarah kemana tapi orang tua sendiri gak dia gak diziarahin contoh kalau orang tua masih ada sih ya kita kan sering ya minta doa tapi orang tua udah gak ada jangan sampai gak dia diziarahin karena kan yang orang tua kita butuhin kalau kita kalau orang tua wafat itu cuma doa kita doang doa anaknya gak butuh kayak di makamnya dibagukan enggak yang penting doa sama didatengin gitu kan kayak gak pernah jarah nih tapi kok doa mah lancar kan gitu ya sekarang logikanya gini kan bang parang pernah ngerasain di pondok lah pernah yang namanya dikirim uang doang tapi gak ketemu orang tua rasanya beda bang sampai parang berpikir lebih baik parang ketemu orang tua sekalipun gak dikasih uang gitu kan ibarat kata gitu kan namanya orang tua pengen ditengok anaknya nih gitu ya itu aja sih buat temen-temen semua ya hidup jangan mikirin dunianya aja lah gitu kayak harta gak dibawa mati kok lagi itu doang emang kalau harta dibawa mati pada adu ini perkayaan di sana pakai jas pakai bawa Lamborghini percuma punya Lamborghini gak bisa nyogok malaikat iya iya bentar kan kan misalkan harta dibawa mati kan ngelewatin jembatan suratul muslakim pakai Lamborghini keluar gitu gak juga kan gitu jadi dari situ ketahuan apa yang kita punya di dunia ini gak akan kita bawa mati gak dibawakan mati jadi temen-temen semua yang habis nonton video ini langsung aja mampir kayak youtube ya Farhanto yaitu Raden Suru jadi temen-temen semua banyak situ juga ada pendakian ya pendakian terus ada vlog naik gunung sama ada cerita cerita juga baru kemarin Paran bawain cerita santet keluarga Jono itu sebenarnya dari kisah nyata tapi namanya Paran samarin semua tapi karena Paran belum terbiasa ngebawain sendiri kan masih soalnya temen-temen jadi masih agak canggung oke nanti temen-temen semua yang udah yang udah yang penasaran nih langsung aja tuh nanti ada video terbaru santet keluarga Jono Jono Jononya udah nama Samar nih ya udah Samaran dan inget temen-temen semua cerita dari Farhan bukan untuk nakut-takutin temen-temen semua ketika melakukan sebuah perjalanan hidup melakukan usaha melakukan apa namanya bisnis lain sebagainya tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video berikutnya hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat beristirah terima kasih banyak Farhan Alhamdulillah bungkus selamat menikmati selamat menikmati